Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Berjumpa lagi dengan Asahra Studio Channel dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi khususnya buat kalian yang mempunyai anak sekolah atau anak usia sekolah Tapi tidak dapat bantuan program Indonesia Pintar atau PIP Ini cara daftarnya, dapatkan bantuan anak sekolah sampai dengan 1 juta rupiah Namun sebelum ke pembahasannya khususnya kalian yang baru mengenal channel ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bahan sos-bahan sos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya Amin amin ya robbal alamin Dan kami juga mengundang kalian semuanya untuk mengikuti undian rezeki tambahan dari Asahra Studio Channel setiap bulannya Cara dan syaratnya link videonya ada di deskripsi video ini Baik teman-teman sosial semuanya langsung saja kita ke informasi kita kali ini Baik teman-teman sosial semuanya Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Akan terus menyalurkan bantuan untuk anak sekolah ya atau program Indonesia Pintar Sedangkan untuk target penerima bantuan Program Indonesia Pintar tahun 2021 ini adalah untuk anak-anak usia sekolah antara usia 6 sampai 21 tahun Yaitu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat di DTKS Kementerian Sosial pada desil 1 sampai desil 4 Selain itu program Indonesia Pintar juga diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin Yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan Melalui bantuan program Indonesia Pintar tahun 2021 ini Pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah Dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya Sedangkan dana bantuan program Indonesia Pintar tersebut adalah sebagai berikut Selanjutnya untuk tingkat SD, SD, LB atau paket A akan mendapatkan Rp450.000 Kemudian untuk tingkat SMP, SMP, LB, paket B dan sederajat akan mendapatkan Rp750.000 Selanjutnya untuk tingkat SMA, SMA, LB atau paket C akan mendapatkan Rp1.000.000 Sedangkan untuk SMK akan mendapatkan Rp1.000.000 Dan dana program bantuan Indonesia Pintar ini dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik atau siswa Seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus Kemudian sebagai uang saku dan biaya transportasi Selanjutnya untuk biaya praktek tambahan serta biaya uji kompetensi lainnya Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar tersebut Jadi yang pertama, siswa dapat mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera atau KKS orang tuanya Yang terdaftar di data terbaru kesejahteraan sosial atau DTKS Ke sekolah atau lembaga pendidikan terdekat Kemudian yang kedua, jika siswa tersebut tidak memiliki KKS Orang tuanya dapat meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari RT atau RW Dan juga kelurahan ataupun desa terlebih dahulu agar dapat melengkapi syarat pendaftaran Kemudian yang ketiga, jika sudah memiliki KKS atau SKTM Segera hubungi pihak sekolah atau lembaga pendidikan terdekat untuk melakukan pendaftaran Selanjutnya yang keempat, nantinya sekolah atau lembaga pendidikan terdekat akan mengusulkan nama peserta didik Untuk menjadi calon penerima Kartu Indonesia Pintar ke Direktora terkait Selanjutnya untuk usulan dari Dinas Pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut Yang pertama, Satuan Pendidikan mengusulkan calon penerima PIP Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai dengan persyaratan melalui Dapodik dengan memperbarui status kelayakan peserta didik Sebagai penerima PIP Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kemudian yang kedua, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota Melakukan verifikasi dan mengusulkan calon penerima PIP Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Melalui aplikasi Sipintar berdasarkan hasil verifikasi tersebut Selanjutnya bagaimana cara mengetahui menjadi penerima PIP atau PIP? Jadi untuk peserta didik dan juga orang tua atau wali murid bisa mengunjungi Sipintar pada laman pip.kemdikbud.go.id Kemudian langkah kedua, masukkan nomor induk siswa nasional, tanggal lahir dan nama ibu kandung Setelah terisi lengkap semuanya, kalian bisa klik cari Jika muncul nama kamu, artinya kamu merupakan penerima program Indonesia Pintar sesuai tahun anggaran pada layar tersebut Saya contohkan seperti ini teman-teman Selanjutnya untuk kebijakan penyeluruhan dana PIP Yang pertama, penyeluruhan dana PIP hanya kepada penerima PIP yang memiliki rekening aktif Jadi seluruh penyeluruhan dana dilakukan hanya kepada penerima dengan status rekening aktif yang ditetapkan dalam SK pemberian PIP Sedangkan penerima yang belum memiliki rekening aktif dimasukkan dalam SK nominasi penerima PIP Kemudian yang kedua, SK pemberian PIP Berisi daftar nama penerima PIP yang telah memiliki rekening aktif dan mendapatkan dana PIP Selanjutnya yang ketiga, SK nominasi penerima PIP Berisi daftar nama nominasi penerima PIP belum memiliki rekening aktif dan diharapkan segera melakukan aktifasi rekening Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima PIP pada SK pemberian PIP Kemudian yang keempat adalah aktifasi rekening Jadi proses aktifasi rekening di tahun 2021 ini diberikan waktu sampai dengan tanggal 30 September Yang dilakukan dalam 3 periode Yang kelima, untuk penyampaian SK SK pemberian PIP dan SK nominasi penerima PIP beserta seluruh daftar nama pesiswa seluruhnya Dapat diakses di isi pintar oleh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan Selanjutnya yang keenam adalah unggah berkas penerima PIP Jadi satuan pendidikan mengunggah foto buku tabungan, lembar identitas, dan riwayat transaksi pada aplikasi sipintar Dan yang terakhir, unggah surat kuasa Jadi satuan pendidikan mengunggah surat kuasa aktifasi dan atau penarikan dana pada aplikasi sipintar Selanjutnya untuk evaluasi SK nominasi Jadi seluruh nominasi penerima PIP akan dievaluasi bersama-sama secara periodik Dan rekening nominasi penerima PIP yang telah diaktifasi selanjutnya ditetapkan menjadi penerima PIP pada SK pemberian PIP Selanjutnya untuk SK pemberian PIP berdasarkan nominasi penerima PIP yang telah mengaktifasi rekening dilaksanakan dalam 3 periode Dan khusus kelas akhir hanya ada di periode evaluasi 1 Jadi biasanya kalau nama siswa tersebut masuk ke dalam nominasi penerima PIP akan mendapatkan SMS dari Kemendikbud Yang menyatakan bahwa nama siswa tersebut masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP 2021 Dan perintah untuk segera menghubungi sekolah dan aktifasi rekening Jadi nantinya kalau kalian mendapatkan SMS nominasi seperti ini dari Kemendikbud Kalian segera hubungi sekolahnya Untuk evaluasi SK nominasi periode 1 paling akhir untuk aktifasi rekening adalah tanggal 20 Juni Untuk perkiraan SK turunnya tanggal 25 Juni dan untuk perkiraan surat perintah membayarnya turun tanggal 30 Juni Selanjutnya untuk periode kedua batas akhir aktifasi rekening tanggal 5 Agustus Kemudian perkiraan SK turun tanggal 10 Agustus dan perkiraan surat perintah membayar turun tanggal 15 Agustus 2021 Dan untuk teman-teman yang kemarin sudah aktifasi ya sebelum tanggal 5 Agustus maksud saya sudah mulai cair ya untuk bantuan PIP nya Selanjutnya untuk periode ketiga batas aktifasinya adalah tanggal 30 September besok ya Kemudian untuk perkiraan SK turunnya itu tanggal 5 Oktober Dan perkiraan SPM atau surat perintah membayarnya turun adalah tanggal 10 Oktober Untuk periode 1 dan periode 2 dana PIP nya sudah dicairkan atau dalam proses pencairan Kemudian nanti untuk periode ketiga pencairan akan dilakukan setelah SPM atau surat perintah membayarnya turun ya Yaitu di atas tanggal 10 Oktober Baik teman-teman sosial semuanya kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat salam semangat dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh